Sampai jumpa di video selanjutnya. Kita buat secara khusus. Sekalipun sebetulnya, kita punya banyak sekali stok-stok khutbah yang lainnya. Tetapi, kerinduan untuk melayani secara utuh menjadi gairah yang harus dipertanggungjawabkan. Dan itulah yang sedang kita kerjakan. Karena itu terus doakan program ini. Nah, sebelum kita lanjut membicarakan bagaimana iman yang tepat arah. Kita akan lebih dulu berdoa. Karena ini akan menjadi topik yang penting bagi kita. Bagaimana kemudian pemahaman iman menjadi salah dimengerti. Iman seakan-akan adalah sugesti. Iman adalah seakan-akan sekedar keyakinan diri. Seperti anak muda suka bilang, percaya diri. Atau iman adalah power of mind yang dibentuk dalam pikiran. Lalu bermain dengan kekuatan. Men-suggest diri. Dan itu menjadi mengerikan. Tetapi itu adalah tipikal. Dari apa yang disebut sebagai post-modernisme. New age. Jadi, sebetulnya banyak sekali. Warna-warna khotbah yang sudah diwarnai dan dipengaruhi oleh new age. Yang cukup parah. Tetapi yang lebih parah lagi, ketika pengaruh itu tidak disadari. Bahkan dipahami sebagai sebuah kebenaran. Itu mengerikan. New age selalu mempunyai karakteristik. You are God. Anda adalah Tuhan. Maka Tuhan pun harus bisa bernegosiasi dengan saudara. Tuhan bisa berubah. Tuhan bisa menuriti kemohon saudara. Tuhan bisa saudara bisa menggerakkan Tuhan. Nah, itu semangat Taman Eden sebetulnya. Miris bukan? Atas nama iman kemudian orang mengatur Tuhan. Padahal di lain pihak katanya. Tuhan maha kuasa. Tuhan maha tahu. Tuhan maha-maha yang lainnya. Tetapi, sikap kita terhadap dia justru menunjukkan Tuhan tidak maha. Nah, mari kita belajar dari sebuah kasus yang sangat menarik, susrah. Kesalahpahaman tentang Abraham. Dalam kasus Sodom Gomorrah. Seringkali diangkat menjadi sesuatu yang menyedihkan. Kesalahpahaman juga tentang kasus Hiskia. Yang meminta usia panjang. Karena Tuhan sudah ponis dia mati lalu diberi panjang lalu dianggap hebat. Tetapi orang tidak pernah membaca Alkitab lengkap. Bagaimana panjang usia Hiskia. Hanya catatan kegagalan yang ada. Saya akan berkata, lebih bagus Hiskia tidak usah minta umur panjang dan mati dengan segera. Sehingga dia tidak menambah salah dalam panjang hidupnya. Sayang, orang cuma motong. Apa namanya? Membaca sepotong lalu memberi kesimpulan. Alkitab harus dibaca komprehensif menyeluruh. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Tetapi lagi-lagi. Kita memang tidak diskusi ini. Tapi satu waktu kita akan diskusikan itu, sosoknya kekasih. Meneliti lebih dalam lagi. Sekarang kita akan memikirkan iman yang tepat arah. Dalam peristiwa sepuluh orang kusta. Itu menjadi menarik, sosoknya. Namun sebelum lanjut, kita berdoa lebih dulu. Bapak di dalam surga, kami berdoa kepadamu, memohon belas kasihanmu. Tolonglah kami, ini di dalam pemahaman kami akan engkau ya Tuhan. Supaya kami tidak menjadi salah. Tak berpusat pada diri, tapi hanya kepadamu. Karena kami bukan apa-apa, engkau lah segala-galanya. Karena itu berkatilah kami dalam perenungan kami Tuhan. Dimanapun kami berada. Supaya lewat pemahaman iman yang tepat arah. Kami bertumbuh seperti apa yang menjadi kendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara ku yang kekasih kitab Injun Lukas pasal 17. Lukas pasal 17, ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Lukas 17, 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilia. Ketika dia memasuki suatu desa, datanglah sepuluh orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Dan berteriak. Yesus guru, kasihanilah kami. Lalu dia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkurlah di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Ke sepuluh orang tadi semuanya telah menjadi tahir. Dimanakah yang sembilan orang itu? Tidak adakah mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia pergi kepada orang itu. Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara-saudara, menarik. Dalam perjalanan, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Itu jarang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Kelas atas yang sangat fanatik dengan keagamanya. Khususnya para imam pasti tidak melakukan. Karena menyusuri perbatasan daerah Samaria, Apalagi menginjak daerah itu, Adalah kenajisan sosial yang kekasih. Yesus menjadi rabi satu-satunya yang melakukan hal itu. Seturut. Dengan tujuannya untuk datang, Menyelamatkan tiap orang kepunyaannya. Nah, Yang lebih menarik lagi dari fakta itu, Dengan segera kita mudah menemukan, Bahwa perbatasan Samaria dan Galilea, Menjadi daerah netral, Dimana orang dibuang di sana. Yaitu orang-orang kusta. Dan Samaria. Dan orang Yahudi biasanya tidak mau kumpul sama. Tapi sepuluh orang ini kumpul sama-sama. Karena apa? Sama-sama kusta. Sehingga sudah jadi sama-sama najis. Orang Galilea atau orang Yahudi, Merasa najis bergaul dengan orang Samaria. Ini memang ada kisah dalam perpecahan kerajaan di zaman Salomo. Sesudah Salomo pecah dua utara selatan. Samaria dan Yerusalem. Itu dua ibu kota pada waktu itu. Samaria selalu terkenal dengan penyembahan berhalanya. Yehuda atau Yerusalem jatuh bangun. Tetapi juga tidak luput dari kesalahan. Nah, Di dalam periode kemudian, Muncullah kelas. Religisitas seperti itu. Samaria. Itu berdosa. Yahudi. Itu suci. Perilaku keagaman yang muncul pada gereja sekarang. Gereja kami penuh roh kudus. Gereja lain. Tidak ada roh kudus. Itu mental payah. Kita ini selalu menjadi orang-orang yang sangat mengerikan. Tanpa mau melihat Alkitab, Bisa mengklaim diri terlalu hebat. Nah, saya pikir ini perlu hati-hati sekali. Pohon dikenal dari buahnya. Bukan ucapannya. Kalau betul kau penuh roh kudus. Biarkan orang yang mengatakannya. Supaya mereka melihat perbuatan hidupmu yang sesuai dengan firman itu. Kita kembali dulu. Maka, Mereka berkumpul di antara Samaria dan Galilia sebagai daerah perbatasan. Tempat di mana orang-orang kusta dikumpulkan. Tidak peduli ternyata Samaria, Yahudi kumpul jadi satu. Karena sama najisnya. Kusta adalah penyakit yang dianggap najis sebagai kutub dosa. Itu sebab. Kalau kemudian seorang sembuh dari kusta, Bukan dokter atau tabib yang berhak berkata dia sembuh. Sembuh. Itu ada sertifikat dari para imam. Imam yang mesti membuat sertifikat di waktu lampau. Sehingga imam punya peluang sekali bermain-main dengan uang. Mengeluarkan sertifikat orang ini sudah najis atau tidak najis terhadap kustahnya tadi. Sejak dulu agama dibisniskan sudah biasa sosial yang dikasih. Ya. Sehingga bisnis mewarnai perjalanan agama. Itu menjadi sesuatu yang mengerikan. Dan jangan berpikir gereja bersih dari sana. Juga dinodai hal yang sama. Nah, kita lanjut lagi. Maka kemudian dikatakan bagaimana ketika Yesus melewati desa itu. Ingat tadi Rabi Yahudi tidak lazim. Tapi Yesus melakukannya. Dan dia sudah melakukan itu beberapa kali. Termasuk dalam perjalanan. Bertemu dengan perempuan Samaria. Memotong jalan memang sedikit lebih pendek sosra. Tetapi demi kenajisan orang Yahudi rela memutarnya. Lalu orang-orang yang sepuluh ini. Ada di sana. Mereka melihat Yesus dan berteriak. Yesus guru, kasihanilah kami. Pertanyaan yang menarik. Bagaimana mereka tahu itu Yesus? Tampaknya. Kisah tentang Yesus sudah beredar kemana-mana. Bahkan sampai ke telinga orang kusta. Entah lewat keluarga mereka atau lewat yang lainnya. Mereka sudah tahu itu. Dan mereka mendengar bahwa Yesus adalah tabib yang luar biasa. Bahwa Yesus adalah orang yang bisa menyembuhkan orang sakit. Karena itu ketika melihat Yesus muncullah pengharapan mereka. Perhatikan kalimat ini. Kalau orang sakit, sudah dibuang. Istilah kita sekarang, sakit tidak ada obatnya. Terkucil. Bukan saja sakit karena kusta menggerogoti tubuhnya. Tetapi jiwanya yang hancur itu juga digerogoti jiwanya. Kenapa? Terpisah dari suami atau istri dari anak-anak. Dari keluarga. Dari komunitasnya. Jiwanya pun digerogoti. Itu kekejaman waktu lampau terhadap orang sakit sosial. Sehingga orang-orang seperti begini adalah orang yang sakit luar dalam. Luar memang fisik sakit, dalam. Kena. Karena keterpisahan dari keluarga tadi. Kena jisan yang ditempelkan kepada mereka. Dan mereka sekarang punya harapan besar bukan? Itu harapan orang sakit. Lihat Yesus harapannya sembuh. Karena itu kan daeran. Kalau kemudian kita membuat kebaktian. Ada kesembuhan ilahi. Pasti orang ngantri. Karena semua pengen sembuh. Tapi nanti kita akan lihat. Semua orang yang pengen sembuh. Bukan karena pengen kenal Yesus. Maka terjadilah. Lelucon yang tak lucu sesudahku. Dalam hidup kerohanian. Miris. Peristiwa ini ternyata terulang terus dalam kehidupan kekinian kita. Menjadi sesuatu yang memalukan. Karena kita tidak pernah belajar mengerti iman yang tepat arah. Mereka berteriak. Yesus guru kasihanilah kami. Sampai sejauh itu teriakan mereka betul. Karena memang seharusnya kepada Allah mereka berteriak. Kepada Yesus Tuhan itulah mereka berteriak. Lalu dikatakan Yesus memandang mereka dan berkata. Pergilah. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di jalan mereka menjadi tahir. Hebat. Yesus memerintah mereka pergi. Kesembuhan yang unik sekali ya. Ada orang dia ulek-ulek. Pakai air luda sama tanah. Ya matanya buta melek. Ada orang disuruh jalan langsung. Ya jalan. Ada macam-macam. Ada yang dibilang dosamu sudah diampuni. Pergilah dan sehat dan seterusnya. Nah dengan hal yang bermacam-macam hebat sekali. Banyak pengkotba menyimbulkannya satu macam. Harus begini. Ini ironisnya. Nah orang ini lucu lagi. Pergi. Jadi mereka sembuh. Enggak. Tapi suruh pergi. Nah waktu mereka jalan. Di tengah jalan baru mereka sembuh. Jadi bukan Yesus pegang mereka sembuh. No. Suruh jalan. Jadi ada satu waktu proses. Dimana mereka tidak terlihat. Dan mereka tidak melihat Yesus lagi. Mereka malah sembuh disitu. Di perjalanan itu. Nah cuma menjadi menarik susra. Orang-orang sakit ini. Ternyata. Begitu yakinnya dengan Yesus. Dan mereka berjalan. Kan belum sembuh. Mereka gak protes. Guru kan ini belum sembuh. Yesus kan belum sembuh. No no no. Mereka jalan. Apa yang menarik? Mereka belum sembuh. Mereka jalan. Pasti saudara akan berkata. Mereka sangat beriman bukan? Hebat gak imannya. Mereka iman. Itu sebab mereka sembuh. Saya kan bisa khotbah begitu kan? Bayangkan susra. Mereka belum lihat. Mereka sembuh. Mereka jalan. Di tengah jalan. Mereka takir. Itulah percaya pada Tuhan. Wah kan gitu. Yakinilah. Walaupun kau belum melihat dengan matamu. Kau akan mendapatkannya. Apalah susahnya berkotbah seperti ini. Tapi misalnya malah ngada-ngada. Karena bukan itu ceritanya. Lain. Maka mereka pergi. Kenapa? Jawabannya sangat sederhana. Siapa orang kusta? Hanya disuruh pergi nanti tunjukkan pada imam-imam. Yang berharap kesembuhan tidak mau. Pasti mereka jalan. Itu manusiawi sekali. Normal sekali. Wajar sekali. Tapi saya mau pelintir kemana-mana? Bisa sekali. Maaf ya. Saya punya potensi. Untuk membuat ini menjadi 10 jenis kotbah. Untuk mengangkat keyakinan orang. Tetapi saya tidak mau menjadi pembohong. Saya akan menceritakan kebenaran. Saya akan taat pada konteks yang ada. Apa sebetulnya ceritanya? Maka 10 orang kusta pergi. Wah wajar. Siapa yang tidak ingin sembuh? Dengan harap-harap cemas mungkin mereka jalan. Waktu sembuh kelihatanlah aslinya. Yang sembilan langsung pergi. Hanya satu yang kembali pada Yesus. Sudah-sudah aku yang kekasih. 10 orang kusta itu sembuh. Karena memohon pada Yesus. 10 orang kusta itu sembuh di perjalanan. Yang sembilan langsung lari. Harapan pertemuan dengan keluarga. Ada di benaknya. Dengan anak istri. Bertemu. Wow. Menyenangkan luar biasa. Kembali ke komunitasnya. Dengan berbagai kegiatannya. Itu impian. Tiap orang yang sakit. Bukan? Dan mereka segera mendapatkan. Karena mereka sudah takir. Saya membayangkan kesembuhan yang sempurna. Sehingga ketika takir itu istilahnya mereka melihat. Wah satu sekali tidak ada lagi. Berkas cacat kustanya. Yang sembilan itu segera pergi. Tetapi ada satu dari mereka. Ketika melihat dirinya takir. Ya kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring. Suara nyaring itu adalah dengan sepenuh suara. Dengan suara teriakan yang dia punya. Rasa syukur yang mendalam. Itu gambarannya. Kesukaan yang hebat. Dan itu dia lakukan. Dan dia kembali seserah yang kekasih. Sepuluh. Pecah dua. Sembilan satu. Sepuluh. Sepuluh. Sepuluhnya sembuh. Tetapi dua sikap. Sembilan akan segera pergi. Untuk membayangkan kumpulan komunitasnya. Yang satu. Kembali. Kepada sumber kesembuhannya. Yesus Kristus Tuhan itu. Maka dikatakan. Tersungkurlah dia di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur. Iman yang tepat arah. Tahu yang paling penting dalam hidup. Bukan sekedar sembuhnya. Tapi bagaimana dia tersungkur memuliakan Tuhannya. Bagaimana dia tersungkur bersyukur. Untuk apa yang Yesus lakukan. Yang sembilan sembuh. Sembuh. Balik. Tidak. Jadi jangan kau bilang. Hanya karena sembuh. Kau dikenal Tuhan dan mencintai Tuhan. Omong kosong. Sembilan orang kusus tersembuh. Tuhan marah pada mereka. Jangan kait-kaitkan. Kesembuhan dengan belas kasihan Tuhan. Dalam konteks relasi yang dekat. Bukan. Ini sebab Paulus dekat dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Tapi ada duri dalam tubuhnya. Timotius anak Tuhan. Cinta Tuhan. Sakit mananya tidak beres-beres sampai matinya. Trophimus di dalam Alkitab. Melayani Tuhan. Sungguh-sungguh. Tidak bisa melanjutkan. Karena sakit penyakitnya. Jangan manipulasi. Ini penting. Sehingga kita tidak punya harapan kosong yang salah. Lalu mau mengatur Tuhan. Seperti apa yang kita mau. Kau bukan Tuhan. Kalau betul Tuhan adalah Tuhanmu. Tundukkan seluruh keinginanmu kepada dia. Seperti Yesus ajarkan kita berdoa. Supaya bukan kendak kita. Tapi kendak Bapak yang jadi. Kecuali memang saudara lebih hebat dari Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Karena menurut saya banyak sekali orang. Lebih hebat dari Tuhan Yesus. Jangan ngomong ya. Kendakku yang bukan kendakku. Kendakmu yang jadi. Itu sebab saudara tidak jadi. Padahal itu yang doa Tuhan Yesus. Saya tidak tahu. Dia tahu tidak itu Yesus yang doa apa. Perhatikan. Iman yang tepat arah adalah iman yang mengarah kepada Kristus. Kesembuhan hanyalah sebuah jalan. Dan bukan tujuan pertama. Kesembuhan hanyalah sebuah alat. Dan bukan tujuan. Nah ini menjadi sangat penting. Karena itulah. Yang kembali ini. Bersujud kepada Tuhan. Ternyata dia orang Samaria. Yang oleh orang Yahudi dicap orang berdosa. Hanya orang asing ini yang kembali. Maka dengan segera kita melihat. Sembilan lagi pasti bukan orang asing. Istilah orang asing mengacu kepada Samaria. Maka yang lain bukan asing. Pasti mengacu kepada Yahudi. Itu sebab mereka rupanya kembali. Yang minta sertifikat dari iman. Itu yang paling penting. Saudara gak usah bilang begini ya. Pak mungkin saja kan mereka habis itu kembali. Kalau mereka habis itu kembali berarti Yesus sudah salah. Karena marah-marah. Yesus kan tegur. Pasti dia tahu orang itu sudah kembali. Jadi saudara tidak perlu menebak yang tidak ada. Baca datanya baik-baik. Kan gitu ya. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih. Yesus berkata. Bukankah sebulur tuar di dalam si sembuh. Dimana yang sembilan orang lain. Tidakkah ada diantara mereka yang kembali. Untuk memuliakan Allah. Selain daripada orang asing ini. Itu hardikan saudara. Oleh karena itu iman yang tepat arah adalah iman yang mengarah kepada Kristus. Bukan kesembuhannya. Sementara kita selalu diajarkan imanlah. Supaya kau sembuh. Salah arah. Berimanlah kepada Kristus. Mau sembuh gak sembuh itu bonus dari dia. Apalah susahnya Yesus menyembuhkan orang sakit. Orang mati saja dia bangkitkan. Apalah susahnya bagi Yesus. Untuk memperkaya orang miskin. Karena seluruh dunia punya dia. Tapi kalau itu bisnismu dan bukan Yesus Tuhanmu. Bagi saya itu mengerikan. Bagaimana hidup kita. Bisnis kita adalah. Bagaimana ya hidup menyenangkan Tuhan. Bagaimana ya hidup sesuai dengan kenda Yesus. Biarkan dia menolongmu. Kalau dia mau kau mainkan judul. Dia akan bikin kau kaya urusan kecil. Yang penting bagianmu. Kerja baik-baik. Kerja kerjas. Kerja rajin. Kerja jujur. Belajar. Pintar. Sesuai kapasitas yang Tuhan berikan padamu. Kalau lima talenta ya jadi sepuluh. Kalau dua ya jadi empat. Jangan satu jadi satu. Tuhan marah. Sederhana ya saudara. Ayo pikiran kita dibersihkan lagi. Jangan menodai dirimu dengan semangatmu dan gairahmu. Taklukan dirimu. Itu sebab Yesus berkata. Kalau kau mau ikut aku. Sangkal dirimu. Pikul salibmu. Rubukan struktur pikirmu. Rubukan egomu. Biar Kristus salib itu. Yang ada di hidupmu. Orang asing itu. Orang Samaria. Bagaimana dia bisa percaya kepada Yesus. Dan kembali memuliakan Allah. Padahal dia dicap orang berdosa. Itulah iman. Terhatikan. Itulah iman. Iman bukan karena kau ke gereja. Teriak-teriak aku percaya Tuhan. Kalau soal itu. Setan pun percaya Tuhan. Alkitab mencatatnya. Dan setan gemetar terhadap Tuhan. Jangankan kau setan tahu. Setan gemetar. Sudah-sudah aku. Jadi jangan dulu membaca sepotong-sepotong begitu ya. Yang menjadi menarik dan menjadi penting dalam hidup ini adalah. Bagaimana di keimanan yang tepat arah. Mengenal kepada siapa. Aku harus tunduk. Dan mengenal siapa aku di hadapan dia. Orang Samaria menunjukkan dengan apa. Dikatakan dia adalah seorang Samaria. Dia tersungkur. Tersungkur menyembah Yesus. Hebat. Saya selalu suka teologi jatuh. Ya selalu ada tren orang didoakan mental ke belakang. Begitu ya. Lalu ada orang pernah tanya saya itu. Bagaimana pendapat Bapak. Saya bilang susah saya mengomentari sesuatu yang saya tidak mengerti. Tapi kalau jatuhnya yang kau tanya. Seterhana sekali. Bacalah Alkitab. Orang Samaria itu tersungkur di depan Yesus. Dia dipenuhi roh kudus. Dia tersungkur memuji Yesus. Pada waktu Petrus ditemui oleh Tuhan Yesus pertama kali. Dia merasa najis. Dia tersungkur di depan Yesus. Dan banyak orang tersungkur di depan Yesus. Yang mental ke belakang. Cuma di taman Getsemani. Yaitu waktu mereka mau menangkap Yesus. Kitab Injil menceritakan Yesus berkata. Inilah aku. Dan mentallah mereka ke belakang. Begitu saja ya. Jadi kau pikirkan saja. Kalau yang mental itu apa. Kalau penerah kudus kau sujud. Kepada dia. Tepat arah. Kalau mental pesuk. Ya berarti berlawanan arah. Kan begitu saja. Simpel sekali. Jadi Alkitab itu kalau dibaca serana. Tapi memang kita manusia ini suka fenomena sih ya. Nah makanya kayak sembilan itu. Begitu sembuh sukanya setengah mati. Dia pikir dia sudah hebat. Dia pikir dia sudah beriman. Jago luar biasa. Dia tunjukkan pada imam. Apa yang didapatnya. Keberimanan yang sejati. Bukan sembilan. Sembilan salah arah. Mereka senang dengan apa yang mereka dapat. Yang satu tepat arah. Mereka tahu bagaimana memuliakan Tuhan. Nah itu orang Samaria. Orang Yahudi. Orang beragama. Justru gak cobalau. Saudara-saudara. Inilah pergumulan kehidupan. Keimanan kita. Bagaimana kita bertanding dalam hidup ini. Melakukan apa yang menjadi keindak Tuhan kita. Saudara tahu. Apa yang menjadi puncak daripada peristiwa itu. Kita melihat. Ketika orang itu datang. Yesus berkata. Berdirilah. Dari tersungkurnya. Imanmu sudah menyelamatkanmu. Dengan segera kita bisa membuat kesimpulan yang sangat sederhana. Karena dia kembali memuliakan Kristus. Imanmu sudah menyelamatkanmu. Yang sembilan tidak kembali. Dan Yesus menghardiknya. Kemana mereka? Artinya apa? Imannya tidak menyelamatkannya. Jadi kau dia bisa sembuh. Kalau dia tidak sungguh-sungguh. Saudaraku. Jangankan dalam nama Yesus. Setan pun bisa menyembuhkan. Kalau soal sembuh yang kau pikirkan. Terlalu banyak peristiwa di kolong langit ini. Terlalu banyak dukung yang sukses dan harus diakui. Memang jago kok. Kalau cuma bicara sembuh. Kalau cuma bicara miskin jadi kaya. Banyak saksinya. Gunung Kawi pun membuktikan itu. Dan sudah banyak orang yang berhasil di sana. Dan masih banyak. Jampi-jampi lain. Bacaan-bacaan lain. Yang bisa bikin kau kaya. Dan Yesus. Pernah ditawarkan kekayaan. Ayo sembahku kata setan. Ku beli seluruh dunia ini. Stop. Hanya kepada Tuhan Alamu. Kau harus menyembah. Tuhan tidak tertarik dengan apa? Yesus tidak tertarik dengan harta dunia ini dalam keambaannya. Itu menarik sekali. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Karena Yesus mendemonstrasikan hidup yang seharusnya. Sembalah setan. Kau akan kaya. Kalau itu yang kau mau. Sangat memalukan sekali. Jangan datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Hanya supaya kau kaya. Tuhan tidak akan mengobrol itu. Tetapi memang Tuhan sumber berkat sejati. Dia bisa berikan kepada siapa yang dia mau. Tapi dia katakan apa? Cari dahulu kerajaan Allah. Dan kebenarannya semua akan ditambahkan padamu. Tepat arah. Tepat arah. Kepada Kristus. Selebihnya urusan dia. Di gereja, KKR, sebut nama Yesus. Dan mungkin sembuh. Tapi kau bukan orang yang diselamatkan. Hati-hati. Apalagi kalau dengan sengaja kau mencari kepuasan dirimu. Kelepasanmu dari persoalan, kesembuhanmu. Dengan sengaja kau mencari itu. Betapa mengerikannya. Bukan Yesus yang kau cari. Harusnya Yesus yang pertama kau cari. Harusnya hidupmu. Kau serahkan kepada Yesus. Harusnya kau menyerah kepada Kristus. Dan biarkan Yesus menggarap hari-harimu. Membentukmu. Menjadi orang. Yang cinta Tuhan. Yang takut Tuhan. Yang melakukan keendak Tuhan. Itu yang betul bukan? Coba pikirkan baik-baik, susra. Itu sebab dia berkata sangkal dirimu. Jadi bukan apa yang dirimu suka. Yang mestinya kau datang kepada Tuhanmu. Sangkal dirimu artinya. Lupakan dulu urusan sakit penyakitmu itu. Urusan kayamu itu. Lupakan dulu yang lain itu. Persoalan-persoalanmu itu. Datang dulu kepada Yesus. Bersyukur kau kepadanya. Biarkan dia hidup di dalam hidupmu. Itu Kristen. Itu penting untuk kita pelajari. Saya harus jujur. Saya bukan pendeta yang miskin. Tapi saya juga bukan pendeta yang kaya. Dalam pengertian kaya raya. Tapi saya ingin berkata pada saudara. Saya tidak pernah mencari dan mengumpulkan. Apa yang saya perlukan dalam hidup kekayaan saya. Tuhan memberi dengan caranya. Ada syukur. Tidak sudah. Itu sikapku. Satu yang ku percaya. Ku layani dia. Sehingga kalau bicara income tetap saya. Terlalu kecil dan tidak cukup untuk operasional sehari-hari. Tapi saya menurut kasih karunia dia luar biasa. Karena itu kau harus berkata kepada kamu. Iring dia dengan sungguh-sungguh. Bukan untuk supaya kau kaya. Iring dia dengan sungguh-sungguh. Bukan supaya kau sembuh. Buat apa kau kaya? Kau sembuh. Kau pergi ke sinagogi. Kau pergi ke gereja. Kau bersaksi kemana-mana. Tapi Tuhanmu sungguh. Dia benci kepada kamu. Hanya orang ini kaya kemana. Loh, Pak orang itu kan memuliakan Tuhan. Kau pikir memuliakan Tuhan dengan berdiri bersaksi. Sudah-sudah Tuhan memenolong saya. Blah-blah-blah-blah-blah. Tapi perilaku hidupmu. Itulah pengakuanmu. Ketersungguhan adalah hidup yang sungguh-sungguh. Bukan aktiviti. Dimana kau bersaksi di TV atau dimanapun. Sampah pendeta Bikmanirai. Kalau dia tidak melakukan kendak Tuhan. Bercuma. Saya berkotbah. Menggabat. Pelayanan kita media anti-Ukia itu ya. Lalu saya kotbah di dimensi mankristiani. Lalu kita bikin tokso. Buat apa? Kalau itu tidak hidup di dalam hidupku. Itu akan jadi keprihatinan. Kalau tidak ada di dalam keluarga aku. Karena itu sesudahku yang kekasih. Ayo. Janganlah kita membohongi diri kita. Janganlah kita kemudian tercepak. Dalam berbagai kesalahan yang mengerikan di kehidupan ini. Jangan. Kita hidup untuk memuaskan diri kita. Tapi belajar. Menyangkal diri kita. Supaya keendaknya. Keendak Tuhan kita itu yang jadi. Maka usadara. Ini yang harusnya usadara pikirkan. Tapi saya tahu. Saya sadar sesadar-sadarnya. Apa yang saya katakan tidak populer. Banyak orang tidak akan suka. Karena orang lebih suka. Yesus. Lalu sembuh. Yesus. Lalu kaya. Yesus. Lalu semua beres. Sehingga nama Yesus dibuat seperti mantra. Abrakadabim salabim. Diparalelkan. Padahal Allah kita mengajar. Tak lukan dirimu padanya. Biar dia lakukan apa yang dia mau dalam hidupmu. Bukan kehendakku ya. Bapak kehendak mulai yang jadi. Iman yang tepat arah. Mengarah kepada Allah. Kepada Kristus Tuhan. Selebihnya. Urusan dia. Itu bukan urusanmu. Mulailah berdoa. Tak lagi berorientasi pada apa yang kau inginkan. Tapi belajarlah berorientasi pada apa yang Allah inginkan. Mulailah berdoa. Tak sekedar meminta kesembuhan. Tapi membiarkan Tuhan melakukan apa yang Tuhan kehendaki di kehidupan. Tuhan aku sakit. Kalau boleh sembuh. Itu rinduku. Tapi. Kalau kau mau yang lain. Kuatkan aku melakoninya. Memang kalau kau sakit dan tidak sembuh. Lalu mati. Kenapa rupanya? Hah? Kenapa rupanya? Hanya orang bodoh. Yang terus menerus minta umur panjang dan tidak mau mati. Hidup di dunia ini sudah susah. Kenapa ditambah susah? Kalau Tuhan mau panggil kau bagus sekali. Tetapi jangan juga bodoh. Dengan bunuh diri. Nah itu celaka. Iya kan? Jadi tenang saja. Kalau yang lagi sakit mungkin di rumah. Sudah doa sana sini tidak sembuh. Bersihkan pikiranmu. Mungkin kau sudah mulai kecewa. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan aku? Saya akan berkata. Kau salah dengar kotbah. Bersihkan otakmu. Mulai sekarang ngerti. Tuhan mau sesuatu yang lain. Katakan. Tuhan. Apa yang kau mau dari aku? Ajari aku untuk mengerti. Ajari aku kuat melewati hari-hariku. Kiranya Tuhan menolongmu. Menemukan iman yang tepat arah itu. Hati-hati. Jangan sampai saudara salah arah. Tuhan menolongmu. Tuhan memberkatimu. Untuk jujur terhadap diri sendiri. Jadi Tuhan yang hidup. Biarlah Tuhan memampukan kita. Amin. Susur aku yang kekasih. Kita berdoa. Kami bersyukur. Kami berterima kasih ya Tuhan. Untuk tiap hari-hari yang boleh kami jalani. Ajari kami. Di dalam tiap langkah kami. Untuk tahu. Apa yang menjadi keindah Tuhan. Karena itu mampukan kami. Dalam segala kelemahan. Kekurangan kami ya Tuhan. Ajar kami. Untuk punya iman yang tepat arah. Tak menjadi salah. Sehingga mendukakan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur. Kepada Bapak di dalam surga. Amin. Saudara-saudara. Dimensi iman Kristiani. Doakan terus. Dukung terus. Mari kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Dalam kebersamaan kita. Untuk melayani dia. Secara tepat arah. Tepat. Kelola. Dan tentu harus tepat semuanya. Seperti apa yang Tuhan keindaki. Tuhan memberkati saudara. Akhirnya Tuhan meneguhkan imanmu. Shalom. Sampai kita ketemu. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!